Inilah suasana kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kompleks Balai Kota Yogyakarta selesai pagi pasca operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan dua orang aparat sipil negara. Sebelumnya pada Senin malam, KPK mengamankan empat orang yang diduga terlibat kasus swab dalam proyek bersama Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D di Solo, Jawa Tengah. Selain dua PNS di kota Yogyakarta, diamankan pula satu pengusaha serta satu orang yang merupakan jaksa dikejari kota Yogyakarta berikut barang bukti uang sebesar 100 juta rupiah. Pasca penangkapan, salah satu ruang kerja pegawai di kantor PUK ini disegel. Bahkan pintu masuk ruangan kerja tersebut ditutup dengan rak agar tidak diakses orang yang tidak berkepentingan. Wali kota Yogyakarta, Hariyadi Suyuti yang ditemui di ruang kerjanya mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. Selanjutnya, Hariyadi menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK dan berharap peristiwa ini tidak berdampak pada berhentinya proyek pembangunan di kota Yogyakarta. Saya prihatin terhadap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam sebuah kemasan yang dinamai dengan TP4D. Dimaksud daripada TP4D ini adalah sebetulnya agar pemerintah itu bisa mengantisipasi terhadap terjadinya KKN. Makanya di TP4D kan. Kan gitu. Kan sudah ada, kalau ini fatwa dari kejaksaan seperti apa dengan sebagainya. Harus bagaimana proses selelangnya. Seperti itu. Apa yang membuat bermanfaat? Proses, tapi kan ini proses pada satu sisi, pelaksanaan pada sisi yang lain. Jadi ini kalau saya melihat ini dari sisi pelaksanaannya. Sementara itu ditemui secara terpisah, Koordinator Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengapresiasi adanya OTT dengan harapan hal ini menjadi perhatian khusus bagi wali kota Yogyakarta dan lembaga terkait terutama inspektorat. Forpi menilai sejauh ini lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai tersebut belum melakukan pengawasan secara optimal. Penguatan inspektorat itu menjadi penting ya. Penguatan inspektorat selama ini suaranya tidak ada. Meskipun kami sudah seringkali mengkritik keberadaan inspektorat. Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi tapi minim keberadaan dari inspektorat. Ini kita menjadi keberadaan yang bersama. Ini juga OTT yang diduga OTT ini. Ini kan sudah dua kali ya. Peristiwa OTT yang melibatkan Oknum Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Yogyakarta ini bukan kasus pertama kali terjadi. Beberapa tahun sebelumnya Oknum PNS juga tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli terkait penyimpangan salah satu proyek.